Intro Beliau ini adalah seluruh atau priyatung dalam Paku Bono yang tersebut Yang dimakamkan di Gastonokaton Kartosuma Untuk Aiken Kartosuma Terima kasih telah menonton Menurut yang saya dengar ya Pak Ian Itu kan disini terkenal dengan makam Sidamerah Bapak Itu mungkin bisa dijelaskan Kartosuma Atau Gastonokaton Kartosuma Itu sebagai Aiken Makam itu adalah Makam Bandolo Radenadi Adiba Beliau ini adalah seluruh atau priyatung dalam Paku Bono yang tersebut Yang dimakamkan di Gastonokaton Kartosuma Untuk Aiken Kartosuma Jadi Makam Gastonok Kartosuma itu adalah Makam Warga Setonok Atau Warga Reksa Dan masyarakat sekitar Sebagai penandanya adalah Makam Banyak sekali orang yang datang Dari 10-10 Bahkan dari wanita itu Mereka Mereka Yang juga Mereka Kira-kira Ibu Tahun 8 Kalau makan Kartosuma Kemudian Top 5 Kira-kira Kira-kira Kalau Kalimijin Kisah Kira-kira Sama rom Bun enn Purple BIRE Sake makamnya kalau saya bisa lihat kalau untuk ciri-ciri dari makamnya seperti apa sih Bapak? ya ciri-cirinya kalau makam yang atau gelarnya Adipat ini seorang wanita gelar Adipat itu setikat dengan lokatif iya itu yang merupakan Kepala Rumah Tanda Kerajaan kemudian makamnya ciri-cirinya akan merupakan marmer terbaik marmer ikan kemudian juga makamnya akan lebih berbaik dan biasanya orang lainnya karena ini adalah suatu penghargaan kepada seseorang yang mempunyai jasa yang besar dan lebih wanita yang mempunyai jasa yang mempunyai jasa yang mempunyai negara dan nama kecilnya beliau adalah kerajaan saya katakan video Bapak umur 52 tahun tetapi ada versi lain jadi yang bisa cerita bahwa satu dua 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 kemudian nanti satu sawal dari segi satu sawal, sampai dari segi teman untuk bertemu banyak orang yang berjalan tapi setiap hari juga ada disinggulikan banyak ada dan tidak karena memang kendalanya maka anak-anak pertilasan kantor-kantor juga tidak maka-maka dengan adanya yang sudah tidak exactly terjadi cuma semoga nah jangan 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 ya jangan selamat menikmati selamat menikmati